Nah, 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 sekarang kita punya soal lagi nih Coba kita pecahin ya Soal ini minta apa nih? Oke, kita baca bareng-bareng Ben berlari dengan kecepatan tetap Sebesar 3 meter per detik Ke arah timur Oke Berapakah waktu yang dibutuhkan Ben Untuk berlari sejauh 720 meter ke arah timur? Yang ditanya apa? Oh, berapakah waktu? Oke, waktu itu timur dalam mesikanya itu T Berarti kita pengen tau nih T-nya berapa Apa aja ini yang diketahui? Kita lihat bahwa, oh kecepatannya tetap Itu info pertama Dia adalah 3 meter per detik ke arah timur Berarti dia adalah apa? Iya, dia adalah kecepatan Kecepatan itu adalah vektor ya Oke, apa? Ini adalah besarnya 3 meter per detik itu adalah besarnya 3 meter per detik itu adalah besar Atau nilainya ke arah timur Ini adalah arahnya Oke, ini adalah ke arah timur Oke, ke arah timur adalah arahnya Yang dibutuhkan Ben untuk berlari sejauh 720 meter 720 meter itu nilainya Oke, eh ada arahnya lagi ke arah timur Itu menandakan bahwa dia adalah Perpindahannya, displacementnya dia Atau perpindahannya 720 meter ke arah timur Ke arah timur Oke, coba kita selesai ya Kita pengen cari waktunya Kalau kita selesai pakai kelajuan gimana? Oke, kita coba ya Sama aja nih bakal hasilnya Tapi kita lihat dulu Oke, ingat bahwa R itu adalah kelajuan Adalah jarak atau distance disini Dibagi sama Berapa? Sama waktunya Atau selisih waktu Segitiga ini namanya bukan Segitiga dikali T Atau delta dikali T Ini adalah Apa? Perubahan Oke, perubahan T-nya itu adalah time Atau waktu Artinya adalah perubahan waktu Yang pengen kita cari apa? Oh, T-nya Atau bisa aja disini kita tulis T-nya aja Ini sama aja Berarti kan selang waktunya Yang pengen dicari tahu Oke, berarti kalau gitu kita pengen cari T-nya itu berapa? Oke, gimana caranya? Yaudah Karena disini kita pengen cari T-nya doang Berarti kita kali aja Kedua-dua ruasnya itu Sama Si delta T Gimana jadinya? Kalau kita kali kedua-duanya sama delta T Oke, kita tulis baru aja kali ya disini R sama dengan D dibagi delta T Oke, kalau kita kali dua-dua ruasnya itu sama delta T Jadinya kayak gimana? Oh, jadinya kayak gini ya R dikali delta T Sama dengan D dibagi delta T Iya kan? Yang ini kita tulis lagi Dikali sama delta T Jadinya kayak gimana yang di sebelah kanan? Oh, yang di sebelah kanan ini sama dengan 1 Iya nggak? Oke, berarti D dikali delta T Oke Kita pengen tau nih delta T-nya Yaudah Kita bagi aja Dua-duanya Kita bagi Kita bagi Sorry Kita bagi dua-duanya itu sama R Iya nggak? Supaya delta T-nya sendirian Oke, kita bagi dua-duanya sama R Jadinya gini kan? Kita tulis lagi yang atasnya R dikali delta T Dibagi sama R Itu sama dengan D dikali 1 Kita bisa tulis D-nya aja Dibagi sama R-nya Oke, R dibagi R Oke, abis Berarti sisa Waktunya aja Waktunya aja adalah sama dengan Jarak Dibagi Sama Oke Kelajuannya Oke Sekarang Berapa jaraknya? Oh, jarak yang mau ditempu Ben Adalah 720 meter Ingat Karena dia adalah skalar Ini adalah jarak Jarak kita adalah skalar Berarti kita nggak perlu tahu nih Arahnya nih kemana Kita tulis aja ya 720 meternya aja Oke, kita tulis ya 720 meter Nah, dibagi sama kecepatannya Atau disini adalah kelajuannya Kita nggak perlu lagi nih tahu Arahnya kemana Kita perlu tahu hanya nilai atau besarnya aja Berarti dia adalah 3 meter per detik Oke, kita bisa tulis di bawahnya itu adalah 3 meter per detik Nah, berarti Oh, detiknya bisa ke atas Meter sama meternya bisa kita coret Berarti ini adalah Satuannya pasti jadinya adalah Detik Oke 720 dibagi 3 itu berapa? Ayo Ya, berapa? Ya, iyalah 240 Iya kan? 240 Detik S ini untuk second Atau detik Ini adalah kelajuannya Kita nggak tahu arahnya nih Karena dia adalah skalar Sekarang gimana Kalau kita cari nih Berapakah waktunya? Oke Kita cari waktunya Pakai Formula dari Kecepatan Sama aja sih Bakal jadinya Cuma kita nggak tahu arahnya Oke Kalau dengan kecepatan Kita bakal tahu nih arahnya Karena dia adalah vektor Oke Kita ganti warnanya Di sini adalah Kecepatan Vektor Ingat Itu adalah Perpindahannya Dibagi sama selang waktunya Iya nggak? Nah Berarti Si selang waktunya sama aja Kayak tadi ya Selang waktunya itu adalah Si perpindahannya Dibagi sama si Kecepatannya Oke Perpindahannya itu berapa? Oh, perpindahannya itu adalah 720 meter ke arah timur 720 meter Ke timur Kita singkat ya Ke timur Oh, kita bagi lagi Sama Kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah 3 meter per detik Ke timur Oke 3 meter per detik Ke timur Ah, ini sama-sama timur nih Ke timur Kita coret aja Nah, berarti Waktunya Kita akan dapat sama 240 detik Iya Kita nggak tahu arahnya Kenapa? Karena waktu itu juga adalah Besaran skalar Oke Di sini kita dapat 240 detik Sebenarnya Nanti kalian akan nemuin lagi Divisi kayak nggak gunain timur Barat atau selatan Kita biasanya gunain simbol matematis Yang kayak gini Misalnya kita misalkan bahwa Barat itu adalah positif Di sini misalnya Barat lah ya Atau gini lah Barat adalah positif Misalnya timur adalah negatif Nah, untuk setiap kata Barat Kita cukup gunain positif Atau negatifnya aja Nah, contohnya gini Kalau timur ini kita ganti jadi negatif Berarti di sini negatif 720 meter Dibagi negatif 3 meter per detik Jadinya akan sama Dia akan mendapatkan 240 detik juga Nah Kalau kayak gitu Nanti bisa aja gini Kalau bendanya ke arah kanan Kita misalkan positif Ke arah kiri Kita misalkan negatif Ke atas kita misalkan positif Ke bawah kita misalkan negatif Ini akan jadi lebih Apa ya Lebih gampang gitu Waktu kita Waktu kita Nulis persamaannya Di Di mana Di formula ini Oke Nah Oke, cukup dulu Ya Semoga ngerti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya